Terima kasih 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 Salib Terima kasih 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 Terima Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima Terima kasih 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 Guru hukumanakah yang terutama Dalam hukum Taurat Eh 2, 3, 7 Jawab Yesus kepadanya Kasihlah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Itulah hukum yang terutama dan yang pertama Dan hukum yang kedua Yang sama dengan itu ialah Kasihlah sesama manusia Seperti dirimu sendiri Kedua hukum inilah tergantung Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi Ya amin Nah saudara pada waktu Saudara Yesus membungkam orang-orang saduki Maka orang parisi dan alih Taurat Kemudian datang saudara Untuk mencoba Yesus Mereka berkata hukum Apa yang terutama dalam hukum Taurat Dia bertanya satu Hukum yang terutama Tetapi Yesus menjawab dua Saudara disini ya Jawab Yesus yang pertama adalah Kasihlah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dengan segenap akal budimu Dan dengan segenap kekuatanmu Kalau di dalam ulangan dikatakan demikian Dan yang kedua Ya adalah Kasihlah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Sekarang Apa dong tugas kerajaan kita Ya karena kita ini memang Warga negara Kerajaan sorga Amin ya Nah tugas kerajaan kita itu Ada di dalam 2 Korintus 5 Ayat 18 Sampai dengan 21 Ya Brother Harki Kembali bacakan 2 Korintus 5 Ayat 18 Sampai dengan 21 Dan semuanya ini dari Allah Yang dengan perantaraan Kristus Telah mendamaikan kita Dengan dirinya Dan yang telah mempercayakan Pelayanan pendamaian itu Kepada kami Ayat 19 Sebab Allah mendamaikan dunia Dengan dirinya oleh Kristus Dengan tidak memperhitungkan Pelanggaran mereka Ia telah mempercayakan Berita pendamaian itu Kepada kami Ayat 20 Jadi kami ini adalah Utusan-utusan Kristus Seakan-akan Allah mengisihati kamu Dengan perantaraan kami Dalam nama Kristus Kami meminta kepadamu Berilah dirimu Didamaikan dengan Allah Ayat 21 Dia yang tidak mengenal dosa Telah dibuatnya menjadi dosa Karena kita semua Karena kita Supaya dalam dia Kita dibenarkan oleh Allah Amin Jadi tugas kerajaan kita Disini adalah Sebagai duta besar Kristus Untuk melayani Dan memberitakan pendamaian Kepada dunia Nah kata duta besar Kalau di dalam bahasa Inggris Dikatakan Ambasador Pakai S Jadi duta besar Gitu ya kira-kira ya Digunakan untuk menyatakan Bahwa kita itu Telah diutus oleh Pemerintahan Allah Untuk pergi Keseluruh dunia Dan memberitahu Setiap manusia Bahwa mereka dapat Kembali lagi menjadi Warga negara Kerajaan surga Nah duta besar itu Adalah pejabat Diplomatik Yang ditunjuk Dan diberi tugas Oleh kepala negara Bisa raja Bisa presiden Untuk pergi ke Organisasi internasional Atau pemerintahan Asing Yang berdaulat Untuk bekerja Menjadi seorang pejabat Dalam mewakili Negaranya Nah seorang duta Bisa dijelaskan Sebagai pejabat Setingkat menteri Namun ditempatkan Di luar negeri Jadi kalau kita Mau berpergian Ke negara lain Maka kita harus Punya paspor Dan visa Nah paspor itu Dikeluarkan oleh Negara asal pemohon Tetapi visa Dikeluarkan oleh Negara tujuan Yang akan Didatangi oleh Pemohon Nah untuk bisa Mendapatkan visa Negara yang akan Kita tuju Kita harus pergi Ke kedutaan besar Negara tersebut Yang akan Kita tuju Kalau kita mau Mendapatkan visa Ke negara Amerika Serikat Ya kita harus pergi Ke kedutaan besar Amerika Serikat Bukannya Kekedutaan besar Arab Saudi Atau Thailand Atau India Atau Tiongkok Jepang Atau kedutaan besar Negara lainnya Dengan kata lain Negara mana Yang akan Kita masuki Menentukan Kedutaan besar Mana yang Akan kita Kunjungi Ya Jadi kalau kita Ingin masuk ke surga Ya kita tidak Bisa pergi ke Ke ala lain Atau ke dewa-dewa lain Atau ke orang-orang Suci lain Ya Bisa mengerti Saudara sampai sini Jadi ketika Yesus mengatakan Akulah jalan Dan kebenaran Dan hidup Tidak ada seorang pun Yang datang kepada Bapak Kecuali melalui aku Berarti kalau ingin Masuk surga Harus datang Kedutaan besar Kerajaan Surga Yang mengerti Katakan Amin Yesus adalah Duta besar Luar biasa Dan berkuasa penuh Dari kerajaan Surga Sudah tertulis Dalam Matius 28 Ayat 18 Yesus mendekati Mereka Dan berkata Kepadaku telah Diberikan segala Kuasa Di surga Dan di bumi Dia adalah Duta besar Yang berkuasa penuh Dan luar biasa Saudara Amin Di dalam Yonah 8 Ayat 23 Dikatakan Lalu ia berkata Kepada mereka Kamu berasal dari bawah Aku dari atas Kamu dari dunia ini Aku bukan dari dunia ini 1 Korintus 15 Ayat 47 Dan 48 Manusia pertama Berasal dari debu Dan tanah Dan bersifat Jasmani Manusia kedua Yaitu Yesus Berasal dari Sorga Mahluk-mahluk Alamnya Sama dengan dia Yang berasal dari Debu tanah Dan mahluk-mahluk Sorgawi Sama dengan dia Yang berasal dari Sorga Kalau kita mau Ke sorga Harus melalui Duta besar Kerajaan sorga Yaitu Yesus Duta besar Luar biasa Dan berkuasa penuh Dari sorga Amin Semua manusia Yang sekarang Berjumlah 8 miliar Lebih adalah Warga negara Sorga Tetapi mereka kehilangan Status Imigrasinya Dan visa mereka Dibatalkan Di dalam kejadian Pasal 3 Karena apa? Karena memberontak Terhadap pemerintahan Kerajaan sorga Sehingga kehilangan Visanya Warga negaranya Belum hilang Saudara Tetapi visanya Saudara Belum didapatkan Kembali Dibatalkan Sehingga tidak bisa Pergi ke sorga Saudara Kalau tidak punya visa Jadi meskipun mereka Adalah mantan Warga negara Sorga Mereka harus Kembali Kedutaan besar Kerajaan sorga Dan bertemu Dengan duta besar Luar biasa Dan berkuasa penuh Dari sorga Secara pribadi Untuk menerima Kembali visa Dan capnya Dari Kerajaan sorga Bisa dimengerti Sampai sini Nah Allah telah Mengutus duta besar Yesus Kristus Ke bumi Yang merupakan Wilayah Asing Agar mereka Mendapatkan kembali Status Keluarga negaraan Sorgawinya Nah pada suatu hari Ada seorang Ambat Tuhan Yang bernama Miles Munro Pergi ke Kedutaan besar Amerika Serikat Di Nassau Bahama Nah Untuk mengurus Visa Jadi dia mau ke Amerika Serikat Dia ke Kedutaan besar Amerika Di Nassau Ibu kota Daripada Bahama Untuk mengurus Visanya Nah seorang Petugas Yang berwenang Untuk urusan Visa tersebut Kebetulan Kenal dengan dia Dia berkata Saya sering menonton Saudara di televisi Saya suka Mendengar Kotba Dan pengajaran Saudara Saya suka Membaca Buku-buku Saudara Saya suka Apa namanya Berbagai Pelayanan Yang saudara Lakukan Saya menganggap Saudara adalah Pria yang luar biasa Setelah dia memberikan Semua penghargaan itu Kepada Miles Munro Kemudian Petugas itu berkata Isi Formulir ini Walaupun Kenal Saudara ya Walaupun dia Apa namanya Oh begitu Mengidolakan gitu Miles Munro Tetapi Untuk pergi ke Amerika Tetap Harus mengisi Formulir Dan dicap Visanya Saya katakan amin Mengerti sampai sini ya Jadi siapapun Saudara Sebaik apapun Perbuatan dan pelayanan Saudara Setinggi apapun Jabatan saudara Ya sebanyak apapun Gelar saudara Sehebat apapun Prestasi yang saudara Miliki Jika saudara Mau masuk ke surga Saudara masih Memerlukan visa Haleluya Jadi karena Kebaikan manusia Dianggap sebagai Kain kotor Di hadapan Tuhan Bisa katakan amin ya Kalau saudara Mau masuk ke surga Saudara tidak Membawa semuanya Itu tadi Kepada Tuhan Dan memberitahu Semua hal yang hebat Yang telah saudara Lakukan Tetapi ditanya Apakah paspor Saudara sudah Distempel visa Itu yang penting Saudara Matius 7 21-23 Berada Harki Bisa bacakan kembali Matius pasal 7 Ayat 21 Sampai ayat yang ke 23 Ini contohnya nih Saudara Matius 7 21-23 Bukan setiap orang Yang berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Akan masuk ke dalam Kerajaan surga Melayakan dia Yang melakukan Kendak bapaku Yang di surga Ayat 22 Pada hari terakhir Banyak orang Akan berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Bukankah kami Bernubuat Demi namamu Dan mengusir Setan Demi namamu Dan mengadakan Banyak mujizat Demi namamu juga Pada waktu itulah Aku akan Berterus terang Kepada mereka Dan berkata Aku tidak pernah Mengenal kamu Enyalah daripadaku Kamu sekalian Pembuat kejahatan Nah saudara Lihat disini Saudara Ini bukan Ambat Tuhan Biasa Ini ambat Tuhan Yang luar biasa Saudara Dikatakan Bukankah kami Bernubuat Demi namamu Mengusir setan Demi namamu Mengadakan banyak Mujizat Bukan mujizat Satu dua kali Banyak mujizat Demi namamu Ini ambat Tuhan Yang luar biasa Saudara Tapi dikatakan Aku tidak kenal Kamu Saudara Karena apa Paspornya Belum dicak Visa Saudara Belum diizinkan Saudara Karena tidak melakukan Kendak Bapak Di sorga Jadi ya Yesus Dalam istilah Tenis itu Adalah Kalau sekarang Di Indonesia Adalah Retno Marsudinya Saudara Sebagai Menlu RE Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Dia dilantik oleh Presiden Jokowi Retno Marsudi itu Adalah seorang Kepala Duta Besar Yang membawahi Semua Duta Besar Di seluruh dunia Nah Retno Marsudi ini Bertanggung jawab Untuk koordinasi Pelaksanaan tugas Pengawasan Pembinaan Pemberian dukungan Administrasi Tunjangan Penghidupan Keluarga Sewa Rumah Restitusi Pengobatan Dan kebutuhan Untuk operasional Duta Besar Dan para pekerjanya Di seluruh dunia Sama Seperti Yesus Yang dipilih oleh Bapak Saudara ya Menjadi Menteri Luar Negerinya Di bawahnya Duta Besar Duta Besarnya Duta Besarnya Siapa? Adalah kita Orang-orang percaya Saudara Amin Nah Yesus itu Adalah Kepala Duta Besar Kerajaan Surga Dan kita telah ditunjuk Menjadi Duta Besarnya Di dunia Jadi Saudara Dan saya Adalah Duta Besar Kristus Setuju katakan Amin Sebagai Duta Besar Kristus Tugas kita adalah Mendamaikan Para mantan Warga Negara Kerajaan Surga Kembali Kepada Allah Kembali Kepada Negara Surga Saudara Ya Kembali Ke pengalaman Miles Monroe Tadi Untuk beliau Mendapatkan Visa Amerika Serikat Miles Monroe Tidak perlu Pergi ke Amerika Serikat Untuk menemui Presiden Joe Biden Betul ya? Atau Menlo Antony Blinken Tidak perlu Tidak perlu Saudara Untuk mendapatkan Visa Saudara mengerti Sampai Sini Nah 2 Korintus 5 Ayat 19 Sebab Allah Mendamaikan Dunia Dengan Dirinya Oleh Kristus Dengan Tidak Memperhitungkan Pelanggaran Mereka Ia Telah Mempercayakan Berita Pendamaian Itu Kepada Kami Siapa Yang Jadi Duta Besarnya Di Dunia Ini Adalah Kita Semua Orang-Orang Percaya Yang Telah Menjadi Warga Negara Kerajaan Surga Bisa Katakan Amin Dimanapun Saudara Berada Saudara Mau Berada Di Gereja Saudara Mau Berada Di Tempat Kerja Di Ada Di Pabrik Ada Di Marketplace Saudara Semua Kita Ini Adalah Duta Besar Kerajaan Surga Amin Nah Sebagai Duta Besar Kristus Kita Membawa Berita Pendamaian Untuk Semua Orang Yang Sudah Diampuni Dosanya Tetapi Mereka Masih Belum Memiliki Visa Nah Walaupun Kita Taat Hukum Kita Tidak Ada Catatan Buruk Di Kepolisian Dan Mempunyai Kehidupan Yang Bersih Tetapi Kita Tidak Dapat Memasuki Negara Asing Tanpa Visa Walaupun Saudara Bersih Saudara Punya Kedudukan Yang Hebat Saudara Orang Kaya Saudara Orang Terhormat Mungkin Saudara Seorang Rohaniwan Yang Hebat Tapi Tanpa Visa Saudara Tidak Bisa Memasuki Negara Yang Akan Saudara Tuju Demikian Pula Dengan Sorga Saudara Saya Katakan Amin Mereka Sih Nggak Menentang Kita Gitu Loh ya Tetapi Kita Tidak Bisa Masuk Ke Negara Terhormat Ke Negara Tersebut Tanpa Visah Nah Ini Sangat Dalam Saudara Yesus Itu Sudah Mengampuni Segala Dosa Kita Nah Tetapi Kita Harus Melakukan Sesuatu Untuk Bisa Memperoleh Visah Mereka Sih Tidak Menentang Kita Tetapi Jika Kita Ingin Datang Ke Negara Asing Meskipun Kita Tidak Melakukan Kejahatan Kesalahan Apapun Kita Tetap Harus Melalui Prosedurnya Ya Nah Kita Tidak Bisa Hanya Mengatakan Bahwa Saya Telah Menjadi Orang Baik Sepanjang Hidup Saya Loh Saya Nggak Pernah Loh Melakukan Kesalahan Atau Pelanggaran Atau Kejahatan Saya Tidak Punya Catatan Kriminalitas Loh di Kepolisian Saya Tidak Pernah Membunuh Berjina Mencuri Berdusta Menipu Korupsi Ya Terlibat Narkoba Seks Bebas Geng Moto Dan Sebagainya Ingat Kita Masih Belum Diselamatkan Ya Sebelum Kita Datang Kepada Duta Besar Berkuasa Penuh Dan Luar Biasa Yaitu Yesus Kristus Tuhan Untuk Mendapatkan Visa Kerajaan Sorga Itu Amin Puji Tuhan Pemerintah Kerajaan Sorga Kita Sudah Membayar Semua Dosa Kita Ya Tetapi Kita Masih Harus Datang Kekedutaan Besar Dan Bertemu Duta Besarnya Agar Diberikan Hak Istimewa Untuk Mendapatkan Visa Ke Surga Saudara Ya Itulah Sebabnya Saudara dan Saya Harus Mengaktifkan Kembali Hasrat Kita Untuk Membawa Jiwa-jiwa Kepada Tuhan Yang Merupakan Tugas Dan Tanggung Jawab Kita Semua Yang Setuju Katakan Amin Mari Kita Semua Memberitakan Kabar Baik Kepada Sesama Kita Bahwa Pemerintahan Kita Sudah Membayar Semua Dosa-Dosamu Dan Katakan Bahwa Kami Mendapatkan Bisa Mendapatkan Visa Untukmu Ya Kami Adalah Agen-agen Kerajaan Sorga Untuk Bisa Memberitakan Memberikan Visa Untuk Bisa Ke Sorga Negara Negara Kita Yaitu Sorga Begitu Mengagumkan Karena Telah Menunjukkan Menunjuk Setiap Warga Negaranya Menjadi Duta Artinya Kita Tidak Perlu Membawa Mereka Kekedutaan Kita Semua Adalah Kedutaan Berjalan Saudara Kita Semua Adalah Kedutaan Yang Mobile Sifatnya Dimanapun Kita Ini Adalah Duta Besar Berjalan Jadi Tidak Perlu Membawa Mereka Kependeta Untuk Menyelamatkan Mereka Mereka Bisa Mendapatkan Visanya Melalui Saudara Dan Saya Sebagai Orang Percaya Yang Setuju Katakan Amin Saudara Bisa Membimbing Mereka Berdoa Untuk Bisa Percaya Dan Menterima Yesus Sebagai Tuhan Dan Bisa Distempel Di Paspor Saudara Bisa Membuka Kantor Di Tempat Dimana Saudara Berada Dan Mengatakan Kami Siap Berbisnis Dengan Anda Mereka Bisa Mendapatkan Stempel Visa Di Depan Saudara Kemudian Membiarkan Mereka Pergi Dan Berjalan Dengan Suka Cita Menuju Kemuliaan Setelah Itu Ajak Mereka Kedutaan Besar Agar Mereka Belajar Belajar Tentang Konstitusi Kerajaan Surga Supaya Mereka Dapat Hidup Sebagai Masyarakat Negara Kita Yang Disebut Masyarakat Surgawi Haleluya Pentingnya Orang Kegereja Untuk Belajar Bagaimana Budaya Nilai-nilai Etika Gaya Hidup Kerajaan Surga Beritahu Mereka Bahwa kita Datang Kesini Kegereja Ini Untuk Mempelajari Budaya Dari Surga Bersekutu Dengan Warga Lainnya Karena Kita Adalah Satu Keluarga Besar Amin Tetapi Tugas Kami Adalah Pergi Keluar Dan Mendamaikan Semua Saudara Yang Tersesat Untuk Kembali Dan Menterima Visa Mereka Dalam Nama Yesus Dalam 2 Korintus 5 2 1 Dia Yang Tidak Mengenal Dosa Tidak Dibuat Menjadi Dosa Karena Kita Supaya Dalam Dia Kita Dibenarkan Oleh Allah Artinya Allah Memakai Yesus Kristus Untuk Membawa Kita Kembali Kedalam Hubungan Yang Benar Dengan Pemerintahan Sorga Karya Penebusan Membawa Kita Kembali Sejalan Dengan Kedudukan Yang Benar Dengan Raja Segala Raja Tugas Kita Adalah Membawa Orang Kembali Kekeselarasan Dengan Otoritas Yang Pemerintah Sehingga Mereka Dapat Berada Di bawah Perlindungan Pemerintahan Sorga Ini Adalah Tanggung Jawab Kita Semua Dan Nasrat Nomor Satu Daripada Tuhan Amin Mari kita Berdoa Terima kasih Banyak Bapak Di sorga Kami Percaya Engkau Telah Memilih Kami Untuk Menerima Anugerah Selamatan Dan Kami Percaya Adalah Rencanamu Tuhan Yang Indah Dan Luar Biasa Yang Harus Kami Jalankan Ya Tuhan Tuhan Terima Kasih Tuhan Kami Telah Menerima Anugerah Untuk Menjadi Warga Negara Kerajaan Sorga Dan Kau Telah Menetapkan Kami Ya Tuhan Untuk Menjadi Duta Besar Kerajaan Sorga Tuhan Dimanapun Kami Berada Tuhan Untuk Bisa Mencari Dan Menyelamatkan Yang Hilang Ya Tuhan Terima Kasih Banyak Bapak Di Sorga Terima Kasih Tuhan Kami Kembalikan Segala Hormat Kemuliaan Hanya Bagimu Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Ya Yesus Karya Terbesar Jalan Hidupku Pengorbanan Mu Yang Selamatkan Engkau Engkau Lah Harta Yang Tak Ternilai Yang Kumiliki Dan Kuh Hargai Yesus Yesus Tengkau Ku Kagu Karya Terbesar Karya Terbesar Dalam Hidupku Pengorbanan Ku Yang Selamatkan Ku Engkau Lah Harta Yang Tak Pernilai Yang Tengkau 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 Terima Terima Kasih Banyak Bapak Di Sorga Terima Kasih Tuhan Ruhmu Yang Kudus Terus Memimpin Kami Membimbing Kami Berikan Keberanian Tuhan Untuk Memberitakan Injil Kerajaan Sorga Supaya Mereka Yang telah Terhilang Boleh Mendapatkan Paspor Dan Visah Kerajaan Sorga Kembali Terima Kasih Banyak Bapak Di Sorga Sebelum Kami Berpisah Satu Dengan Yang Lain Kami Angkat Kedua Belah Tangan Kami Kami Menerima Berkat Daripada Tuhan Tuhan Memberkati Dan Melindungi Engkau Tuhan Menyinari Engkau Dengan Wajahnya Dan Memberingkau Kasih Karunia Tuhan Menghadapkan Wajahnya Kepada Muda Memberingkau Damai Sejahtera Biarlah Anugerah Dari Allah Bapak Di Sorga Yang Berlimpah Di Dalam Cinta Kasian Sempurna Tuhan Yesus Kristus Tolongan Penghiburan Dari Layar Kudus Menyertai Kita Dari Saat Ini Yang Pertanyaan Bahkan Kekal Sampai Selama Lame Yang Percaya Diberkati Tuhan Sama Sama Katakan Amin Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Sialum Sampai Berjumpa Dalam Acara Mesbah Doa Di Minggu Berikutnya Amin